Tunggu temannya dulu ya Sampai 7.30 dulu Tunggu 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 langsung Halo Siapa nih, forumnya siapa nih Silahkan yang tugas presentasi Siapkan dulu Maaf Prof, kemarin semua udah presentasi Temanya kan sudah dibagi sampai akhir Tema yang saya berikan di awal dulu Itu sudah sampai akhir kan temanya Coba dijawab dulu Coba dijawab dulu, saya nggak tahu Tema yang saya berikan dulu Itu kan sampai akhir Terus kita presentasinya kan baru sampai di UTS lah, kalau tidak salah kan seperti itu Iya Sampai pertemuan 7 itu Prof Iya, pertemuan 8, 9, 10, dan seterusnya belum dibagi Dibagi belum? Mungkin sudah kemarin Dari terakhir itu kelas A Jadi yang selanjutnya itu kelas B sama kelas D Mungkin belum tahu Prof Karena dikiranya habis UTS itu Nggak ada presentasi lagi Karena sudah sampai pertemuan ke-7 Ya, jadi nanti minggu depan dipersiapkan Materi-materi yang kemarin dibagi Itu tetap dibuat PPT di pagi ya Lompoknya kelas ABC Itu yang minggu depan ya Baik Prof Hari ini kita evaluasi dari UTS kemarin Gimana hasil UTS-nya kemarin itu? Kalau di sistem open learning langsung Tahu nilainya enggak itu? Tahu Prof Tahu Ada yang dapat nilai berapa? Dapat nilai 80 ada? Maaf ya, kemarin mungkin soalnya Agak beberapa mungkin agak sulit mungkin ya Ada 80? Jadi kalau PPT Anda itu Yang Anda buat itu sangat superficial Kadang saya membuat soal yang agak lebih dalam dikit gitu Tapi kalau PPT Anda itu Sudah sangat dalam Saya cukup ngambil dari PPT Anda Saya lihat di PPT-PPT terakhir itu Sangat superficial ya Kadang-kadang Anda hanya ngambil dari Apa itu? Halo draw Itu juga sangat kurang Sangat jangkal itu Ya Silakan kalau yang dari kemarin mau ditanyakan Dari hasil UTS ditanyakan Ya Jadi tolong nanti Hasil akhir itu Gabungan dari Hasil UTS Hasil UAS Kemudian nilai tugas Nilai tugas itu nilai ketika Anda Presentasi ini Ya Presentasi ini Dan Biasanya nanti yang sangat menolong itu nilai tugas Karena nilai tugas itu bisa sampai Total 30% ya Tugas 1 Tugas 2 Masih-masih 50% Sehingga 30% sangat menolong Untuk nilai akhirnya gitu Ya Tapi memang tetap yang paling besar adalah nilai UAS gitu Jadi dipersiapkan gitu Dipersiapkan Ya Oke Silakan ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Ini yang di depan saya Vina Saunasari Kemarin dapat berapa UTS-nya Vina Saunasari Sekitar 70-an Bagus ya Kalau dapatnya 70-an itu bagus Ya Ini Keisah Anggar berapa kemarin Keisah Anggar dapat berapa keisah Anggar Sudah lupa Lupa ya Karisma Karisma Dapat apa Karisma Lupa Pak Lupa Harcetnya pokoknya di atas 60-an itu sudah bagus kemarin Jadi sekali lagi ya tolong nanti untuk yang PPT mulai di bagian minggu depan itu Yang agak dalam Sehingga nanti saya membuat soal itu cukup dari PPT Tapi kalau PPT hanya superficial gitu Sering saya membuat soal yang agak dalam dikit Mungkin kalau Anda hanya belajar di PPT Menjadi kurang Karena Karena PPT-nya Sangat jangkal itu saya mengambil yang lagi dalam Ya Gitu ya Ditanyakan ini Jadi minggu depan Nanti saya koordinasi dengan Kapordi Apakah sudah harus luring full Atau masih bisa daring Karena kalau Luring full Anda tahu ini Anda sudah di Solo semua Atau masih di tempat masing-masing ini Di Solo Prof Di rumah Prof Rumahnya Solo atau rumahnya mana Jadi kalau misalnya minggu depan full luring itu sudah siap belum ini Semua mahasiswa ini Halo Kira-kira sudah siap belum Siapa yang belum datang ke Solo ini Banyak Anda Berapa persen yang belum datang ke Solo ini Gimana nih Kalau pertanyaannya kita balik Milih full luring atau masih semi daring Atau blended seperti kemarin itu ya Full daring, full luring, atau blended seperti kemarin ya Semi daring Pak Semi daring sih yang tempatnya jauh-jauh ini Belum ke Solo Iya Kak Risma Iya Pak masih di rumah Madiun Oh kalau Madiun kan dekat Tinggal langsung ke Solo kan selesai Yang Jawa-Jawa yang di luar Jawa ada Anda ini Anda itu yang repotkan itu Yang di luar Jawa itu ya Yang pesawat itu loh Jadi kalau masih di wilayah Pulau Jawa itu sudah Waktunya kita datang ke Solo ya Sudah sudah luring Tapi kalau yang di luar Jawa Dengan penerbangan masih kita toleransi ya Jadi nanti kita lihat yang ke depan Mudah-mudahan Kalau di Prodi masih diindikan untuk blended atau daring Ya kita daring Dengan daring kita bisa Tiga kelas jadikan satu Kalau luring Setiap kelas itu Satu kali pertemuan itu juga Berarti berarti berapa Tiga kali pertemuan kan Tiga kali pertemuan Jadwalnya kan tiga kali pertemuan ini Tapi itu terlalu Kita gindakan seperti itu Dari berapa kali sisanya nanti Ada beberapa kali yang kita pulau luring Ada beberapa yang pulau daring Mungkin minggu depan ketika masih daring Ya berarti daring Minggu berikutnya Ketika semua sudah di Solo Kita lalu pulau luring Gitu ya Oke Baik Prof Ya ada pertanyaan hari ini Ini konsolidasi ini Minggu depan Tolong dipersiapkan presentasi itu ya Tolong persiapkan presentasi Dan PPT tolong dibuat agak dalam Ya karena itu menjadi sumber Nanti dalam saya membuat soal Saya tidak perlu membuat soal Dari sumber yang lain Kalau PPT sudah agak bagus gitu Ya Tapi kalau PPT-nya PPT halodok Supervisial ya mungkin Saya harus mengambil yang dari Lebih dalam Ya Dari textbook Ya Sementara cukup ini Cukup ya ini ya Cukup dulu ini ya Cukup dulu Karena tidak siap presentasi Makasih Mohon maaf Kita itu dengan tetap semangat ya Tetap semangat Rajin belajar Hasil yang kemarin UTS kita ada evaluasi Jadi ingin perbaikan di UAS ke depan gitu Sekali lagi Soalnya Saya tetap mengambil dari PPT Anda Selama PPT saya anggap Tukup baik gitu Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih